Sebelumnya, kasus penganiayaan yang menimpas seorang wanita berinisial NT 25 tahun dengan seorang sopir taksi online berujung saling lapor ke polisi. Diketahui, korban mengalami penganiayaan saat akan pulang ke rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 23 Desember 2021. Dalam kasus ini, antara korban dan sopir taksi online tersebut sepakat untuk berdamai dan mencabut laporan ke kepolisian masing-masing. Dikutip dari Tribunjakarta.com, setelah dimediasi pihak kepolisian, keduanya sepakat berdamai. Mulanya, NT mengunggah kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan GC dan melaporkan kejadian itu ke polsek Tambora. Setelah mendapat pendampingan pengacara, GC melaporkan balik NT ke polsek Tambora atas tuduhan melakukan penganiayaan dan pengancaman. Kuasa hukum GC, Siprianus Edi Hardum, mengatakan keduanya sepakat damai pada hari Jumat 31 Desember 2021 kemarin. Kedua pihak saling berjanji untuk tidak melakukan gugatan dan tuntutan secara hukum. Menurut Siprianus, GC dan NT sudah saling memaafkan dan mengakui kesalahan masing-masing. Siprianus mengapresiasi upaya dari polsek Tambora maupun polsek Jakarta Barat. Keduanya menyelesaikan kasus ini dengan mengedepankan restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, seorang warganet berinisial NT membagikan cerita di Instagram terkait penganiayaan oleh sopir taksi online berinisial GC. Lantaran muntah lewat jendela mobil. NT mengaku dianiaya dengan cara ditendang dan ditampar oleh sopir taksi tersebut. Ia pun sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke polsek Tambora, Jakarta Barat. GC sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di polsek Tambora, Jakarta Barat. Namun belakangan, keterangan NT itu dibantah oleh sopir taksi online tersebut. GC pun melalui kuasa hukumnya telah melaporkan balik NT ke polisi atas tuduhan yang menurutnya tidak benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.